Intro Sabtu 20 Februari 2021, Bupati Madiun Haji Ahmadawami berkenan meresmikan laboratorium biomolekuler di rumah sakit Dolopo. Laboratorium dimaksud sebagai alat untuk menguji hasil swab test dengan menggunakan metode PCR atau Polymerous Chain Reaction. Perlu diketahui bahwa laboratorium biomolekuler yang baru saja diresmikan oleh Bupati Madiun tersebut dalam satu putaran mampu menyelesaikan 96 sampel, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui hasilnya. Bupati Madiun Haji Ahmadawami berharap dengan adanya laboratorium ini, seseorang yang diambil spesimennya dapat segera diketahui hasilnya. Apakah itu positif atau negatif dari paparan COVID-19? Seorang ketika sudah diambil spesimennya itu segera diketahui itu positif atau negatif. Ketika delay tiga hari, dua hari, satu hari itu, itu berpunyai untuk dia punya sikap seolah-olah tidak positif, targetnya jika ada perubahan terhadap pergaunan. Nah ini ya kadang-kadang bisa menambah luasnya tracing. Artinya dengan adanya lamp dengan rakyat yang cukup tinggi, karena itu nanti bisa mengecilkan tracing. Artinya ketika orang segera diketahui itu positif pasti akan ada diketahui. Selanjutnya untuk diketahui isolasi, keluaran dari sekitarnya harus segera dikarantina, kemudian tracing dilakukan, dengan testing berikutnya dan hasil tracing juga segera dilakukan. Ini yang ideal kita dicaribkan ada satu running 14. Satu running 14 disini, satu running 9 rumah. Jadi ini mungkin tidak hanya cukup untuk masyarakat Kabupaten Mahdiun, akan tetap di sekitarnya kita dengan kota seperti itu, sebesar itu masih ada keluarga di kita. Terima kasih. Terkait dengan adanya laboratorium biomolekuler di rumah sakit Dolopo, di rut RSUD Dolopo, Dr. Purnomo Hadi menjelaskan, bahwa hadirnya laboratorium biomolekuler di rumah sakit yang dibiminya itu tidak lepas atas upaya dan dorongan dari Bupati Madiun, Haji Ahmad Dawami. Terima kasih telah menonton!